Sholat perintah yang amat sangat agung. Nah ini permasalahan kita sekarang adalah apakah sholat yang kita lakukan tiap hari ini sudah berbekas dalam kehidupan kita? Nah ini sama antum adunan semua disini. Saya yakin disini insya Allah gak ada yang meninggalkan sholat kan ya. Tapi apakah berbekas sholatnya? Apa sih indikatornya berbekas itu pangga? Yang dimaksud sholat khusyuh ada yang tahu? Yo. Khusyuh itu apa? Saya akan petik kata-kata Imam Ghazali ya. Khusyuh kata Imam Ghazali itu adalah dari mulai salam sampai takbiratul ikhram. Kata Imam Ghazali yang dimaksud khusyuh itu dimulai dari salam sampai takbiratul ikhram. Kebalik gak? Kalau sholat dimulai dari apa? Takbir. Di akhir dengan salam. Kata Imam Ghazali dibalik. Khusyuh itu dari mulai salam sampai takbiratul ikhram. Apa artinya? Nah ini Masya Allah beliau itu kan seorang kalau kata orangnya itu filosof lah. Tasawwuf beliau kan seorang kalau ngomong itu kata-katanya Masya Allah ya. Kalau ngomong segini itu pasti ada maknanya yang luar biasa. Ternyata maksud dari kata-kata beliau ini adalah kenapa khusyuh itu harus dimulai dari salam sampai takbir gak kebalik? Ya ternyata kalau kita ini khusyuh sholatnya maka dari mulai salam sampai takbir itu kita akan terjaga Kita akan terjaga dari perbuatan Mak Maksiyah Kan kata Allah Ini kalau benarnya salat ini kalau salatnya benar ini sesungguhnya akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar Itu ukuran khusyuh Fahsyai wal mungkar Apa fahsyah itu? Ada yang tahu fahsyah? Fahsyah umum itu bukan? Fahsyah Fahsyah itu sama mungkar sebenarnya sama-sama maksiat sama-sama dosa tapi kriteriannya beda kalau fahsyah itu lebih cenderung kepada dosanya personal ditimbulkan oleh syahwat yang kebanyakan berhubungan dengan seksualitas Astagfirullahaladzim dosa yang disebabkan oleh syahwat yang tidak terkendali tahu sendirilah segala macam yang hubungannya dengan syahwat itu lebih ke arah fahsyah kalau mungkar di luar itu dan kebanyakan mungkar itu dosanya itu bisa efeknya luas ada pemerintah membuat sebuah kebijakan yang sulim menyengsarakan rakyat misalkan itu mungkar bukan disini dimana jauh pokoknya setiap kebijakan yang yang membuat orang lain itu ikut merasakan akibat itu lebih kepada kemungkaran biasanya begitu ya fahsyai wal mungkar kalau benar sholatnya kita terlindung insyaallah dari fahsyai wal mungkar nah jadi ngecek flat husu kan sekarang gampang tadi kita ngecek nih apakah asar kita husu apa enggak lihat dari asar sampai ke maghrib ada enggak dosa yang kita lakukan begitu nanti ngecek maghrib husu apa enggak cek lagi dari maghrib ke isya ada enggak dosa yang kita lakukan terus kayak begitu tiap hari kalau benar sholatnya bismillah enggak akan pernah ada maksiat yang ada buat kalau benar sholatnya bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah